Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam solara, salam satabi, salam sodar dari CVASodor, toko senapa nangin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapa nangin, ingat CVASodor, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVASodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru ya teman-teman, yaitu adalah unit senapa nangin bocah predator krokodil, alias predator buaya ya teman-teman, mantep banget, seperti apa sih speknya dan juga akurasi dari unit senapa nangin predator krokodil ini ya teman-teman, mantep sekali. Oke, nah ini sebelum kita bahas tentang speknya, kita lihat terlebih dahulu tentang tes akurasi dari unit senapa nangin bocah predator krokodil ini, mantep, oke, disimak baik-baik ya untuk tes akurasinya, biar teman-teman lihat tes akurasinya, hasilnya bagaimana, biar gak kelewatan tentang akurasinya. Ya seperti itu ya teman-teman, oke, kita simak dulu tes akurasi dari unit senapa nangin bocah predator krokodil berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam setulara, salam satobi, salam sedar dari CVS Sodor, tokoh senapa nangin terbesar kedua di Indonesia, senapa nangin ingat CVS Sodor, oke teman-teman, di video kali ini kita tes akurasi unit yang baru saja jadi, baru saja tiba, dan baru saja dibuat, yaitu adalah unit senapa nangin bocah predator krokodil, alias predator buaya, mantep banget ya teman-teman, Seperti namanya, pasti akan mencengkram lawannya, sampai babak belur, pokoknya seperti itu, oke, mantep sekali, kita mau lihat dulu tes akurasinya ya teman-teman, apakah oke akurasinya, ini kita jaraknya kurang lebih 25 meter, apakah seperti namanya, dia akan mencakar-cakar akurasinya, mantep banget, oke sekali, kita simak dulu, untuk pelurnya, cocoknya ini pakai, Hercules ya teman-teman, oke, itu titiknya disitu, sudah ketemu ya, fokus di pas retikelnya, apakah masih belum disitu, Oke, belum satu lubang, mantep sekali ya teman-teman, dua kali oke banget, kelihatan kan, pokoknya fokus di pas retikelnya, mantep sekali, tiga kali, belum satu lubang, Oke, empat kali, belum satu lubang, mantep sekali teman-teman, Lima kali, belum satu lubang, Enam kali, belum satu lubang ya teman-teman, mantep sekali, lubangnya kecil seperti itu, Tujuh kali, belum satu lubang, Tujuh kali, belum satu lubang ya teman-teman, Tujuh kali, belum satu lubang ya teman-teman, Kita tambahin lagi, pokoknya, Sembilan kali, belum satu lubang, Sembilan kali, belum satu lubang, Nah, itu hasilnya, mantep sekali, oke banget, Kita nyatakan lulus tes akurasinya ya teman-teman, Oke, kita nyatakan lulus tes akurasinya, Kita perlihatkan unitnya terlebih dahulu, Mantep, oke sekali, Ini dia unitnya, Oke, ini senapan angin, Boca Predator Krokodil, Mantep banget, hanya ada di CVA sodor, Oke, nah tes akurasinya sampai sana tadi, Mantep, oke sekali, Nah, ini dia, unit senapan angin, Boca Predator Krokodil, Nah, pembuatan semi-sensi, Bila masih baja atau dural, Tabungnya pakai tabung 500cc, Mantep banget, cantik sekali, Merknya ada gambar buayanya juga, Oke, sebelum kita lanjut, Oke, nah ini safety trigger ya teman-teman, Mantep banget, Oke sekali, Oke, nanti kita bahas, Spek lebih lanjut, Tentang unit senapan angin, Boca Predator Krokodil ini, Mantep, oke, Sekali, Disimak baik-baik tentang sepeknya, Dan jangan sampai ketinggalan, Tentang informasi sepeknya, Mantep, terimakasih, Kita lanjut ke sepeknya, Oke, Mantep sekali, Tes akurasinya, Udah lalas, Oke, 10 kali nitik 1 lubang, Tadi udah lihat sendiri, Pokoknya fokus di pas retikelnya ya teman-teman, Mantep sekali, Oke banget, Nah ini, Reasia larasnya, Menggunakan laras T-Rex ya teman-teman, Mantep banget, Larasnya menggunakan laras T-Rex ini ya, Mereknya Krokodil, Larasnya menggunakan laras T-Rex, Nah seperti itu ya teman-teman, Untuk jarak ideal 40-50 meter, Mantep banget, Oke sekali, Nah ini predator yang memang, Gimana ya, Kualitasnya ya standar, Ya tapi, Ini akurasinya jangan diragukan kembali, Soalnya ini, Udah ada merek Krokodil, Jadi akurasinya, Terus juga garansi unitnya, Lebih terjamin lagi, Tidak seperti yang predator standar kemarin, Seperti itu ya teman-teman, Jadi lebih terjamin lagi, Seperti itu, Oke teman-teman, Untuk harganya, Ini kita banderol di harga, Cukup 4 juta 200 ya teman-teman, Nah ini harganya 4 jutaan, Jadi tepatnya di 4 juta 200, Bonusnya pilih salah satu, Ada gratis ongkir, Gratis pompa, Gratis teleskop, Jadi kalau udah ambil ongkir, Pompa sama teleskop belum, Kalau ambil bonus pompa, Teleskop sama ongkirnya belum, Kalau ambil teleskop, Pompa sama ongkirnya juga belum, Bonus bawaan senapannya ada, Tas, tali sandang, Gantungan peluru, Peluru tas, Magajin perdam sama STKS ya, Teman-teman seperti itu, Itu bonus bawaannya, Oke, Jadi harganya seperti itu, 4 juta 200, Itu harga promo, Gratis ongkir, Gratis teleskop, Gratis pompa pilih, Salah satu dari tersebut, Oke, Mantep sekali, Jadi harganya segitu, Untuk gratis ongkir, Kecuali 3 wilayah, Papua, NTT, Sama Maluku, Mantep, Oke sekali ya, Seperti itu, Oke, Nah, Untuk larasnya, Ini menggunakan laras direct, OD13, Alur 12, Panjangnya 60 cm, Peluru yang cocok, Pakainya peluru Hercules, Seperti itu ya teman-teman, Mantep sekali, Nah, Untuk serobongnya, Nah, Ini serobong pakai OD19 ya teman-teman, Mantep sekali, Pakainya serobong OD19, Oke, Nah, Ini udah dilapisi dari serobong, Udah ada variasi bolong-bolongnya juga, Mantep, Oke sekali ya teman-teman, Oke ya teman-teman, Tabungnya menggunakan tabung 500 cc, Kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI, Mantep, Oke sekali ya teman-teman, Nah ini tabungnya, Kapasitas aman anginnya di segitu, 2700-2800 PSI, Untuk tabung 500 cc ini, Untuk jumlah tembakannya, Nah, Setelan paling irit, Bisa menghasilkan, 100 kali lebih ya teman-teman, Untuk dalam setelan paling irit, Kalau setelan agak boros, Biasanya ya, 30-40 kali, Udah lebih, Seperti itu ya teman-teman, Kelebihan dari tabung 500 cc, Seperti itu, Jumlah tembakannya lebih banyak, Daripada yang pakai tabung OD38, OD32, Seperti itu ya teman-teman, Mantep, Oke sekali, Nah, Untuk, Pengisian angin, Dia udah menggunakan, Pengisian mini coupler, Jadi tinggal colokkan saja, Ke selang pompanya, Mantep, Oke sekali, Nah, Untuk, Pengisian anginnya menggunakan, Mini coupler, Oke, Untuk, Manometernya ada di bawah sini ya teman-teman, Nah, Manometernya, Ada di bawah sini, Nah ini manometer, Udah ada juga, Manometer lataknya di bawah sini, Nah, Kalian bisa lihat, Tekanan anginnya masih berapa, Dan juga, Nanti ngisinya sampai berapa, Seperti itu ya teman-teman, Nah, Untuk chambernya, Ini menggunakan chamber dari bahan, Dural seri 6, Pembuatan semi CNC ya teman-teman, Dalamannya masih dalaman becah, Atau Dural, Mantep, Oke sekali ya, Ini menggunakan, Dural seri 6, Nah ini, Tarikannya udah menggunakan, Tarikan seat lever ya teman-teman, Nah ini tarikannya udah menggunakan, Tarikan seat lever, Cancel kokang, Bisa kanan, Dan juga bisa di kiri, Mantep, Oke sekali ya teman-teman, Nah untuk, Letak magazinnya pun juga udah ada, Ini bisa dipasang magazin, Dan juga bisa dipasang single shoot ya, Mantep, Oke sekali, Bisa magazin, Dan juga bisa single shoot, Nah ini untuk bonus magazinnya, Pakai bonus magazin biasa ya teman-teman, Nah kalau pengen yang no macet-macet, Tambah 100 ribu, Dapat magazin CNC, Seperti itu ya teman-teman, Nah untuk setelan powernya, Juga udah ada, Setelan powernya ada di belakang sini, Kalau pengen puter ke arah kanan, Dia tambah powernya, Kalau puter ke kiri, Dia powernya agak irit, Seperti itu ya teman-teman, Nah untuk popernya, Ini belum poper lipat ya teman-teman, Masih menggunakan poper GTR, Bisa maju dan mundur, Mantep, Oke sekali, Nah untuk hand gripnya, Nah ini udah menggunakan hand grip ori karet ya teman-teman, Nah ini udah menggunakan hand grip ori karet, Nah triggernya juga, Udah menggunakan trigger match, Safety trigger ada di chambernya ya teman-teman, Kalau diarah kan, Kedepan dia otomatis mengunci, Kalau ke belakang, Dia normal lagi, Mantep, Oke sekali, Di bawah sini pun, Juga udah ada, Rail untuk pemasangan bipodnya pun, Juga udah ada di bawah sini ya teman-teman, Pegangan di bawah pun, Juga udah ada, Jadi speknya memang, Ya gimana, Simple, Tapi ini, Ya teman-teman, Speknya udah tahu, Akurasinya pun, Juga udah mantep sekali, Nah, Untuk, Buat buruan bikin teman-teman, Ini juga cocok sekali, Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, Tapi buat bikin, Tenang saja, Pasti mantep ya teman-teman, Nah, Pokoknya buat buruan baby, Pasti mantep ya teman-teman, Meskipun kaliber pakai 4,5 mm, Soalnya ini pelurunya pakai Hercules, Oke, Pakai Hercules, Beratnya 13,6 green, Mantep, Oke sekali, Nah, untuk Rail Telescope nya, Menggunakan Rail Telescope, Ini ya teman-teman, Di atas ini, Menggunakan Rail Telescope OD11, Mantep, Oke sekali ya teman-teman, Nah ini, Udah, Ada juga ini garansi akurasinya, Sampai 2 minggu garansi tabung, Sampai 2 bulan ya teman-teman, Nah untuk garansi akurasi, Pasti udah tahu, Garansi akurasi, Kalau terjadi ngaca, Garansinya 2 minggu, Kalau garansi tabung itu meliputi, Kalau ada pecah dalam, Tabungnya pecah, Terus chambernya ada yang pecah, Nah itu garansi, Bisa dikembalikan ke sini, Kalau hanya sekelas bocor, Bocor dari seal nya, Terus juga, Dari bocor valve, Nah itu bisa kita atasin, Dari sini bisa kita pandu, Nah itu, Memang pengiriman saat ini, Cuacanya lagi panas seperti ini ya teman-teman, Banyak yang memang terjadi bocor, Soalnya yang nahan angin itu, Dari seal, Seal terbuat dari karet, Nah ada masanya, Dia kalau kena panas terus, Gak tahan ya, Gel nya menjadi robek, Jadi ada kebocoran, Seperti itu ya teman-teman, Nah itu solusinya, Kita udah bawakan seberpat nya, Kita pandu dari sini, Nanti kita, Nah pokoknya kita selesaikan masalah tersebut, Dari sini ya teman-teman, Nah seperti itu, Pokoknya yang seperti itu, Nanti kalian sabar menunggu, Pasti kita pandu sampai selesai, Seperti itu ya teman-teman, Mantap sekali, Oke banget, Jadi itu dia sepaknya, Dan juga harga promonya, Mantap, Oke sekali, Pokoknya ini disimak baik-baik, Dari segitas akurasinya, Terus juga, Pokoknya dari sepaknya juga, Seperti itu ya teman-teman, Harganya juga disimak baik-baik, Oke, Mantap sekali, Seperti itu ya teman-teman, Oke, Jadi udah jelas, Akurasinya pun udah jelas, Terus juga, Ini harganya pun, Juga udah jelas, Oke, Kita akhiri dulu ya, Perjumpaan kita di video kali ini, Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe, Dan klik tombol loncengnya, Saya Rizky Jambul, Mampir mundur diri dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam setelah, Salam setopi, Salam sedar dari CVH Sodor, Tokoh senapan angin terbesar, Kedua di Indonesia, Enggak senapan angin, Ingat CVH Sodor. Oke teman-teman, Ini dia stoknya, Dari unit senapan angin terbaru, Yaitu unit senapan angin, Bocah Predator Krokodil, Nah ini, Ada yang warna hitam, Variasi ada putihnya, Ini ready satu unit, Ada juga yang full hitam, Juga ada ya teman-teman, Nah ini full hitam, Udah ada grafiranya, Krokodil semuanya, Mantap sekali, Pokoknya varian warnanya, Banyak ini teman-teman, Kali ini, Ada yang biru hitam, Seperti ini, Juga ada birunya, Ini seperti biru, Yang lumayan cerah ya teman-teman, Ada juga yang biru, Agak gelap pun juga ada, Nah ini, Biru yang agak gelap, Seperti ini ya, Mantap sekali, Varian warnanya, Juga banyak banget ya teman-teman, Mantap, Oke sekali, Ada juga yang, Merah hitam, Seperti ini, Juga ada, Ini tinggal satu unit saja, Pokoknya ini, Siapa cepat, Dia yang dapat, Untuk unit senapan angin, Baca predator terbaru, Yaitu, Predator Krokodil ini ya, Harganya, Murah meriah sekali, 4.100.000 rupiah saja, Bonusnya, Bisa pilih salah satu, Dari, Ketiga bonus tersebut, Mantap, Oke sekali, Ini dia, Ada yang warna hitam, Ada yang biru hitam, Ada juga, Warna merah hitam, Tadi juga ada, Warna hijau army, Tinggal 2 unit saja, Nah itu, Varian warnanya, Jadi seperti itu ya teman-teman, Mantap sekali, Pokoknya, Belian terbaru ini, Akurasinya, Dijamin, Mantap sekali, Pokoknya, Oke, Terima kasih, Seperti itu, Untuk update stoknya, Dari unit senapan angin, Bocap predator terbaru, Predator semi CNC, Yang baru kita luncurkan, Di tahun 2023 ini, Yaitu, Predator Krokodil, Yang hanya ada, Di CVA sodor, Oke, Terima kasih, Dan juga, Salam sejahtera, Dari CVA sodor, tepi ini, Leherına, Laboratory CVA, Wear ﷺ,